Halo guys, welcome back to my channel again So, kali ini gue bakalan kasih tau ke kalian Gimana cara bikin aplikasi simple di Android Tanpa PC, tanpa laptop, tanpa komputer, tanpa pacar ya Gitu So, gimana caranya? Intro dulu dong Let's go Oke guys, jadi kalian butuh aplikasi yang namanya Sketchware Sketchware, ya pake S, bukan P, bukan, ya, atau lainnya lah Jadi, aplikasi ini fungsinya buat apa sih? Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi coding ya Tentunya aplikasi ini pake Java kalau gak salah programnya Ya, gue gak tau, yang penting kita bisa bikin aplikasi pake aplikasi ini So, kita langsung aja untuk masuk ke aplikasinya Let's go Let's go Oke cuy, disini gue udah berada di aplikasi Sketchware Dan gimana cara bikinnya? Pertama-tama kalian klik tombol plus di kanan bawah ini Oke, tekan tombol plus Dan disini kalian kasih aja nama aplikasinya Terserah kalian Misalkan ya, terserah Terserah, gitu Terus disini kalian bisa ganti ikonnya sesuai dengan logo kalian Atau ya, tergantung kalian lah pokoknya mau dikasih ikon apa kek Yang penting yang normal ya, jangan yang saru Disini gue mau kasih ikonnya ini Nah, itu cuy, itu ikon meme ya Setelah itu, kalian bisa klik advantage setting ini cuy Disini gue pilih aja warnanya Tergantung Terserah gue sih Misalkan color action itu apa sih Kalian tinggal tekan tanda tanya itu Nah, disini ada keterangan-keterangannya Semua keterangan dari warna-warna tersebut Sebelum itu, pas di advantage setting Kita klik lagi Disini ada package name ini ya Package name ini bisa kasih com Terus, apa ya, kita namain aja Misalkan Resta.cowok Gitu Terserah kalian mau apapun itu namanya Yang berarti kasih titik ya cuy Terus project name ini kita kasih namanya apa ya Bodo amat Eh, gak bisa ya Project namenya itu kita kasih Yaudah gitu cuy Centang Terus disini versi ya Versi control Kodenya Misalkan kita kasih kode 2 Tapi ini gak usah kalian rubah Gak apa-apa Lalu kita tinggal create app Dan disini kita udah berada di Namanya apa ya Pokoknya udah interface pas pembuatan aplikasinya lah Disini Cara bikin webview itu sih Gampang banget cuy Bukan gampang banget sih Kita pilih aja webview disini Tekan lama Terus drag ke dalam tampilan Dari hp-nya Yang tengah itu Oke, webview sudah seperti ini Kemudian Kalian pergi ke event Disini Yang atas ya Tengah atas Oke, di bagian sini Kalian klik on create Oke, disini on create masih kosong On activity create Disini kalian teken aja Tombol yang ada di kanan bawah Oke Lalu kalian Pilih yang view Disini scroll aja ke bawah Scroll ke bawah Dimana nih Oke, disini ada yang Namanya webview Meluat url Disini kalian teken Tekan lama Terus kalian Terus kalian geser Drag ke Bawah on activity create Sampai ada garis hitam Di bawahnya Oke Setelah seperti itu Kalian teken Webview-nya Tulisan webview Disini Lalu kalian pilih Select webview Site widget-nya Ke webview Dot webview Lalu kalian klik Select Kemudian Di luar url Di warna putih Di kotak putih ini Kalian klik Terus kalian isi Nama website Yang mau kalian Buka Misalkan disini Aku punya blogspot Https Sama dengan The Strip Resta Dot Blogspot Dot Kom Oke, ini adalah Blogspot gua Lalu kita save Kemudian Kalian kembali Lewat jalur ini Jalur ini Lewat Tombol ini Yang ini Oke Di atas Kembali lagi Oke, kalau udah Ke save Kalian pergi ke view Baiklah, kita bakalan Coba untuk run Gimana cara Bikin aplikasinya Atau Gimana cara Nge-build-nya Kalian klik Tombol run Yang ada di kanan Bawah ini Oke, run Oke, disini Udah langsung Masuk ke Time 9 Seperti ini Oke, kita Install aja Oke, kita tunggu Dan karena Membuka Website Itu perlu Internet Jadi kalian harus Punya internet Atau kuota Oke, kita coba Untuk membukanya Terserah Oke, dan Langsung aja Untuk kebuka Dari blog Gua Blog gua adalah The Rista Seperti ini Oke, coy Jadi segini aja Tutorialnya Gua The Rista And Bentar, udah selesai Belum nih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax